Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. KPK menilai pembelaan diri Gubernur Papua Lukas NMB akan sia-sia jika Lukas tidak segera memberikan keterangannya kepada penyidik KPK. Kalaupun Lukas NMB ingin membantah, kader Partai Demokrat itu harus bisa menjelaskan aneka aliran uang janggal yang ditemukan PPATK. Seperti soal setoran uang sedangin 560 miliar rupiah ke meja kasido alias judi. Ultimatum Menko Polhukam Mafut MD agar Gubernur Papua Lukas NMB patuh kepada hukum. Sepertinya belum disambut baik oleh pihak Lukas NMB. Mereka justru malah balik melawan dan menuding KPK. sengaja menskenariikan Gubernur Papua Lukas NMB menjadi tersangka. Menurut salah satu kuasa hukum Lukas NMB, Roy Renning, pengusaha berinisial TN yang disebut-sebut memberikan uang 1 miliar rupiah untuk Lukas dipaksa mengaku oleh penyidik KPK. Pak Priyatono Laka menjelaskan kepada kami beberapa orang itu bahwa dia dibujuk oleh penyidik untuk mengaku saja. Bilang saja ini uangnya Pak Gubernur, nanti hukumanmu kami ringankan. Segala macam dijanjikan. Ini yang kita katakan kita menyesal. Kita menyesal, KPK masih pakai pola-pola lama. Kenapa harus membujuk saksi Priyatono Laka untuk menjelaskan menurut versi KPK? Adu argumen antar tersangka dan penyidik dalam proses pemeriksaan pada dasarnya lazim dan dibenarkan secara aturan. Namun menurut KPK, pembelaan diri Lukas NMB itu tidak akan berguna jika ia tidak memberikan keterangannya kepada penyidik. Proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah memenuhi proses hukum sehingga hak-hak dari tersangkap pun kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang yang berlaku. Dan kami berharap proses penyidikan ini juga dapat berjalan lancar sehingga dapat memberikan kepastian hukum. KPK sudah meregaskan bahwa kasus yang mereka usut bukan hanya soal gratifikasi 1 miliar rupiah saja. Namun ada kasus-kasus lain seperti dana pengelolaan PON Papua hingga dugaan setoran uang tunai sebesar 560 miliar rupiah ke kasino alias perjudian. Salah satu hasil analisi itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi. Senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar 50, pembelian jam tangan ya sebesar 55 ribu dolar. Lukas NMB sendiri bukan kali ini saja ditengarai terkait dengan kasus korupsi. Pada September 2017, penyidik Baris Krim Polri sempat memeriksa Lukas dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran pemerintah Provinsi Papua 2014 hingga 2017. Kendati demikian, saat itu Lukas NMB hanya dipanggil dan diperiksa sebagai saksi.